Hai ini adalah papa terong yang telah tanam beberapa bulan yang lalu dan sekarang telah membesar dan telah berbunga dan ada sudah yang berbuah tapi sekarang masalah dia adalah pucuk daripada pokok terong ini dia menjadi layu jadi ini ada masalah so kita tengoklah apa yang menjadi punca kenapa dia menjadi melayu jadi setelah saya perhatikan dan saya dapati di sini terdapat Hai apa nama bekas-bekas yang dimasuki oleh ulat hai 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 dan kita coba tengok apa yang ada di dalam hai 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 dan ini adalah hai 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 dan disitu kita dapat dia berlubang hai 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 nantinya ada ada ulat masuk didalam so kita hai 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 kita kasih buka lebih so inilah dia ulat yang berada didalam hai 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 batang terong ini jadi dia yang merusakkan batang ataupun pucuk ini sehingga menjadi layu so untuk mengatasinya kita kena buangnya deh ataupun kita kasih mati ya hai 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 so kita hapuskan dia so kita tengok lagi pada pokok terong yang lain hai 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 ini nampaknya oke tapi kumbang tuh sentiasa ada tapi ini tidak membahayakan dan ini Hai ini adalah telur-telur mungkin telur kumbang ataupun ramah-ramah di sebelum dia menjadi bagus kita kita hapuskan dah hai 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 so ini satu buku pun ada lagi ada juga terdapat kucuk yang mati jadi sudah pastinya ada kumbang di dalam ataupun ulat kalau kita kena buang di situ berlubang tapi ulatnya sudah tidak ada mungkin sudah lari nampak gayanya ulat itu sudah berpindah tempat ke sini ini ada bagas 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 najis sudah sudah tersebut Hai telur-telur berpindah so kita kena kena buang sebelum-telur berpindah sebuah tempat-tempat ini oh ada lubang dari situ masih ini jadi kita kena sebelum jadi kita kena kasih buang lainnya patah itu begas lubang di atas buat termasuk dan sekarang dia telah berat-berat ada di dalam di dalam sini jadi kita kena kasih hapus bencela telah dipenyet dan sudah mampus so itulah ulatnya sudah mati so disanya kita dapat satu lagi daun yang layu pucuk yang layu so kita kita buang lainnya so begitulah guys masalah-masalah pada pokok terong jadi moga-moga kalian juga akan menabat-menabat daripada video ini sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih